Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi kita di dalam materi kuliah. Kali ini adalah mengenai supply chain manajemen. Oke, salam sehat selalu dan semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Oke, di awal ini kita akan menjelaskan mengenai supply chain manajemen. Apa itu supply chain manajemen? Ya, jadi munculnya supply chain manajemen itu dikarenakan adanya keinginan konsumen terhadap produk yang murah, berkualitas dan cepat. Jadi sekarang konsumen itu sudah semakin pitar. Mereka tidak hanya ingin barang yang murah, tapi juga barang murah, berkualitas dan cepat. Nah, ini untuk mendapatkan produk yang murah, berkualitas dan cepat, itu tidak hanya melakukan perbaikan di lingkungan intral saja, tapi di konsumen pun juga dilibatkan. Kemudian, di supply chain manajemen itu perlu ada namanya peran serta supplier yang pemasok, proses pengadaan, perusahaan transportasi dan jaringan distributor sehingga produk yang diminkan oleh konsumen itu bisa cepat sampai dan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Yang ketiga, nah ini yang paling penting, bahwa karena ada sadarnya konsumen terhadap produk yang murah, cepat dan berkualitas, maka berlakulah hukum supply chain manajemen atau konsep baru di tahun 90-an itu supply chain manajemen. Contohnya, seperti elektronika, handphone ya, sekarang kita tidak perlu lagi brand-brand di handphone tersebut, yang penting adalah bagaimana di harga murah, kualitas dan juga sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, jadi apa supply chain manajemen itu? Supply chain manajemen adalah suatu rangkaian ataupun juga jaringan perusahaan-perusahaan yang dapat bekerja secara bersama-sama, ya jadi bersama-sama, jadi terlibat dalam suatu sistem ini untuk membuat dan menyalurkan produk atau jasa kepada konsumen akhir, ya jadi bagaimana barang itu bisa sampai ke konsumen. Nah, rangkaian atau rantai jaringan ini terbentang dari bagian hulu, ya ini adalah hulu, ya raw material, supplier, manufaktur, sampai ke retail, retail ini dari distribusi, customer, dan konsumer, ya seperti itu, atau seperti ini ya, gambarannya hulu ke hilir, jadi yang paling awal, ya supplier, manufaktur, distributor, retail, dan sampai ke konsumen. Oke, karena itu, maka pengertian dari supply chain adalah suatu jaringan perusahaan yang bekerja bersama-sama, ya jadi dari hulu ke hilir, semuanya harus bekerja secara sama-sama, untuk apa? Untuk membuat atau menciptakan suatu produk dari hulu sampai akhir atau dari awal sampai ke konsumen, ya yang terhadap tiga prinsip itu, yaitu ada barang yang murah, kemudian berkualitas, dan cepat. Nah, apa saja yang terlibat di dalam supply chain management, yaitu ada suppliernya, ya jadi untuk mendapatkan produk yang bagus, tentu kita harus mencari supplier yang bagus. Pabriknya, cara buatnya, distributornya untuk mendistribusi barangnya, retailnya, dan juga perusahaan-perusahaan jelasan logistik. Barangnya bagus, tapi sampai konsumen tidak ada, nah itu jadi supply chainnya tidak berjalan dengan baik. Mereknya bagus, ya, barangnya banyak di pasaran, ya, tetapi barangnya tidak sesuai dengan kebutuhan konsumen, tidak sesuai dengan keinginan konsumen. Nah, itu maka supply chainnya tidak bagus. Oke, nah ini ya rangkaiannya, jadi bisa dari supplier, manufacture, distributor, retail, dan customer, ya, seperti itu. Nah, ini dia bekerja terus menurus, ya, dan bahkan menjadi suatu siklus, bisa langsung supplier, distributor, customer, atau manfaat, atau retail, atau segera, itu bagaimana lini dari rantai pasoknya perusahaan tersebut. Nah, ini contoh aktualnya, ya, di dalam industri panjang, supplier bisa berbicara dengan manufaktur, bisa berbicara dengan manufacturing cost, ya, dari manufaktur berhubungan dengan customer, berhubungan dengan customer, jadi semua akan terlibat untuk mendapatkan produk yang diinginkan oleh konsumen. Nah, karena adanya supply chain, maka ada perubahan paradigma persaingan bisnis, ya, yang tadinya single-on competition, ibaratnya kompetisinya hanya single, contoh misalnya produk yang paling kita lihat, contoh oil and gas, ya, minyak, ya, kalau negara kita punya kita Pertamina, ya, tapi ternyata dengan adanya banyak saingan muncul, komputer-komputer sale, ya, vivo, nah, jadi, dengan tadinya single-on competition, sekarang jadi network, ya, jadi bagaimana sekarang kita mempunyai jaringan di mana-mana. Nah, kemudian, dengan kondisi supply chain, itu menuntut suatu perusahaan untuk fokus pada new strategi, cari strategi-strategi baru untuk pengelolaan koordinasi antar organisasi terkait yang dikenal dengan suatu rantai pasokan, Jadi, cari strateginya, misal, contoh handphone, kembali lagi handphone, kalau misalnya, ya, konsumen lebih senang misalnya handphone yang anggaplah kameranya bagus, ya, tentu kalau kita misalnya jual produk handphone yang ibaratnya hanya, apa, misalnya, layarnya bagus, tapi ternyata konsumen pengennya kamera bagus, ya, itu nggak akan laku, konsumen akan memilih ke kamera yang bagus, maka cari strategi baru, bagaimana si konsumen, bagaimana si perusahaan itu bisa mendapatkan supplier, ya, atau mendapatkan suatu strategi untuk memenuhi kebutuhan dari konsumen. Nah, jadi sekarang, ya, yang terjadi adalah persentase supply chain yang satu dengan supply chain yang lain, ya, jadi, kayak Pertamina, kalau misalnya dia mandok, ya, dia akan, konsumen akan pindah, ke produk yang lain, ya, kalau misalnya kita tidak suka dengan, misalnya, elektronik produk A, ya, atau konsumen akan pindah, ya, tidak ada sekarang konsumen yang loyal dalam satu produk, misalnya, contoh otomotif, dari dulu kita tahu mobil adalah Toyota, tapi kalau misalnya supply chain yang mandok, barangnya jarang di pasaran, masa kita nggak punya mobil, ya, kan, maka kita akan cari mobil yang alternatif yang lain, yang produknya sama, dan juga istilahnya berkualitas, maka bisa berganti-ganti merek. Oke, nah, ini ada tiga hal yang harus dikualitas dalam supply chain, ada tiga aliran, ya, ada material, ada informasi, dan keuangan, ya, nah, kalau tadi ini adalah hulu, ini adalah hilir, maka, aliran ini, kalau misalnya dihulu, ada produk, information, finance, sebenarnya ada aliran barangnya, ada aliran informasinya, ada aliran uangnya, begitu juga kebaliknya dari hilir ke hulu, ada barangnya, ada informasinya, ada keuangannya. Nah, apa saja itu alirannya, ya, jadi kalau finansial, ya, banyak perusahaan kan juga butuh uang, ya, perusahaan juga butuh keuntungan, maka dia harus tahu bagaimana cara, misalnya, mendapatkan uangnya, secara dengan invoice, cara pembayaran, ya, kemudian untuk produk, bahan bakunya, komponennya, produk jadinya, ya, informasi adalah, misalnya, kapasitas, atas pengiriman, quotation, ya, berapa barang yang dikirim, berapa jumlah yang ada di gudang, nah, itu adalah hulu ke hulu, kalau misalnya dari hilir ke hulu adalah bagaimana pembayaran, jadi kalau produknya sudah laku, ya, bagaimana uang tersebut bisa berputar, ya, jadi bagaimana pembayarannya, material, kalau misalnya produknya rusak, produknya jelek, bagaimana cari cycle, cari repair, handing complaint, kemudian informasi, nah, karena kita ada tujuan untuk konsumen, bagaimana masalah peramalannya, ya, berapa order yang diminta, berapa produk yang paling disukai oleh konsumen, nah, itu adalah aliran di dalam supply chain, nah, jadi, tujuan dari supply chain adalah memaksimalkan keseluruhan nilai, ya, jadi dimaksimalkan suatu keseluruhan nilai, apa, jadi customer value dikurang supply chain, dan kaos, ya, jadi value-nya dulu di customer, konsumen temunya apa, kemudian kita lihat bagaimana biaya-baya supply chain-nya, jadi semakin tinggi customer value-nya, maka supply chain-nya semakin surplus, ya, oke, nah, ini, ya, komponen supply chain-nya, menurut turban, berumah terdiri dari 3 komponen-nya, tadi ya, jadi, kalau tadi dari hulu ke hilir, kalau sudah saya dalam, ada lagi yang bicara bahwa supply chain itu dari, dari upstream, sampai ke downstream, ya, upstream-nya apa saja, ya, upstream-nya tadi, misalnya dari hulu-nya, dari supplier-nya, dari pertambangannya, kemudian di mainstream itu, misalnya dari cara waktu fakturnya, transport-nya, servicenya, kemudian downstream-nya, retail, warfeller, refining, ya, sampai dia berhubungan dengan ke konsumen, nah, ini penjelasannya, ya, jadi, komponen supply chain, upstream supply chain, ya, jadi, apa saja, ya, tadi, aktivitas suatu perusahaan di hulu-nya, ya, jadi, ibaratnya, bagaimana berhubungan dengan supplier, atau sebut dengan pengadaan, ya, ini, dari supplier, ya, upstream integration, nah, kemudian, contohnya, nah, ini, ya, contohnya adalah, pabrik perakitan, ya, bahan baku, kemudian, fungsinya adalah berhubungan dengan proses di hulu, ya, nah, kemudian, nah, tadi, apa, midstream, ya, midstream, atau dengan internal supply chain, ini adalah in-house, ya, produksi sendiri, jadi, bagaimana mentransformasikan, masukan dari penyalur ke dalam konorganisasi itu, ya, jadi, bagaimana proses produksinya, bagaimana proses fabrikasinya, bagaimana cara pengendalian persediaan, jadi, bahas, aktivitas internal, yang bisa disebut dengan midstream, kemudian, downstream, downstream-nya adalah aktivitas, yang melibatkan pengiriman produk ke pelanggan akhir, ya, jadi, mulai dari proses, dari warehouse, ya, warehouse selesai, ke distribusi, transportasi, pergunaan, dan after-sales service, ini adalah proses-proses di dalam downstream, oke, nah, sekarang, apabila, dalam perusahaan manufaktur, ya, kegiatan-giatan supply chain, itu apa saja, ya, ada product development, ya, merancang suatu produk baru, kemudian, merancang, atau mendapatkan bahan baku, procurement, kemudian, PPIC, ya, bagaimana melancangkan produksi, berapa banyak yang diproduksi, barang yang tersedam gudang, kemudian, lakukan suatu proses manufaktur, produksi, dan bagaimana proses distribusi, ya, jadi, ingat, ya, ada product development, procurement, planning and control, production, dan distribution, Oke, nah, kemudian, di dalam komponen supply chain, ada istilahnya, kira setengah, dengan plan source, make delivery and return, ya, jadi, ada lima komponen dasar di supply chain, pertama, plan source, make delivery and return, ya, nah, ini apa saja, plan adalah suatu kegiatan strategi untuk mengatur semua sumber, sources, ya, jadi, bagaimana suatu strategi untuk menemui permintaan pelanggan terhadap suatu produk atau suatu layanan, kemudian, source, ya, source-nya adalah bagaimana mencari supplier, ya, menghantarkan barang untuk pembuatan barang jadi, ya, atau untuk proses bagaimana menghantarkan finish good, ya, barang yang dari produksi, dari gudang ke konsumen, make, ya, ini adalah suatu langkah produksinya, ya, mentransformasinya, merubah dari bahan mentah atau barang setengah jadi, menjadi barang jadi, ya, nah, ini, di sini ada aktivitas, misalnya, jadwal produksi, packaging, ya, persiapan untuk pengen barang, scheduling, itu adalah di make, kemudian, di deliver, deliver-nya adalah, biasanya adalah aktivitas logistiknya, jadi, ibaratnya, bagaimana mengkoordinasikan antara pesanan dan pelanggan, ya, bagaimana mengkoordinasikan antara barang di gudang dengan kebutuhan pelanggan, nah, ini biasanya berhubungan dengan warehousing, ya, jadwal pembayaran barang, ya, kemudian, sistem invoice, bagaimana cara pembayaran untuk deliver, return ini adalah suatu kegiatan yang terjadi apabila dalam ada masa dalam supply chain, ya, jadi, ibaratnya, kalau misalnya ada komplain, ya, komplain di konsumen, dan ending komplain, maka, dia, return akan berfungsi di sini, di dalam komponen supply chain, oke, kemudian, tujuan dari supply chain, ya, ini tujuannya, ya, tujuannya adalah, contohnya, dalam suatu perusahaan, router, router, ini, kayak, misalnya, internet, ya, dia memiliki pendapatan sebesar 60 dolar, kemudian, dia punya rantai pasokan, ya, punya biaya-biaya dari supply chain-nya, semuanya informasi, penyimpanan, itu, adalah sebanyak biaya-biaya-nya, maka, keuntungannya adalah 60 dolar, dikurangi jumlah biaya-biaya-nya, maka, semakin bagus nilai penjualannya, dan biaya-nya itu sedikit, maka, surplus supply chain-nya pun tinggi, ya, seperti itu, nah, yang ini, yang penting, keberhasilan diukur dari keuntungan dan terpasokan, bukan pada tahap ini, tapi dari semua lini supply chain, jadi, kita bisa berdiri sendiri, harus bersama-sama, oke, kemudian, nah, ini ya, pelanggan merupakan sumber pendapatan, jadi, barinya kita customer oriented, ya, jadi, pelanggan harus diutamakan, karena dia adalah untuk mendapatkan supply chain, nah, biaya-biaya saja, apa saja yang keluar, ada arus informasi, produk, dan finansial, ya, yang terjadi di antara tahapan-tahapan perantai pasokan, kemudian, MRP, MRP-nya adalah material requirement planning, ya, jadi, merencanakan kebutuhan barang, misalnya, untuk membuat handphone, butuh berapa barang, untuk membuat mobil, butuh barangnya pas saja, ya, jadi, ibaratnya, MRP-nya harus efektif, jangan sampai barang itu, bahan bakunya berlebih, atau bahan bakunya berkurang, sehingga tidak bisa mengakuan proses produksi, ya, nah, ini fungsinya adalah untuk masing-masing cuma keuntungan dari supply chain, nah, kemudian, ada juga masalah-masalah yang terjadi dalam supply chain, ya, yang pertama, rantai pasokan bisa sangat panjang, ya, karena banyak proses dari hulu ke hilir, upstream sampai downstream-nya banyak aktivitas yang terlibat, maka itu akan menjadi masalah, supply chain itu intinya adalah bagaimana tadi, supaya barang itu serpah capai ke konsumen, ya, kemudian, yang kedua, bahan dan informasi harus mengalir di antara beberapa entitas, jadi, banyak proses yang terjadi, banyak proses entity-entity, ya, sehingga banyak yang bisa menjadikan rawan kesalahan, apalagi kalau misalnya supply chain ini tidak didukung dengan proses teknologi, ya, nah, ini akan pasti banyak terjadi kesalahan, ya, nah, kemudian, nah, ini, ya, perusahaan dapat meningkatkan peramalan permintaan dengan menggunakan TI, yang itu teknologi informasi, kemudian, yang selanjutnya adalah kurangnya infrastruktur logistik, jadi, misalnya, menimbulkan ketidakpastian pada waktu pemiriman, ini tidak tahu, tidak ada warehouse-nya, tidak ada jadwal pengirimannya, tidak tahu bagaimana melakukan pengiriman barang yang efektif, ya, sehingga logistiknya tidak berjalan dengan baik, kemudian, kualitas dari barang baku tersebut dan komponennya, ya, sehingga ini dapat bermasalah pada supply chain, nah, perusahaan AC, ya, AC ini adalah perusahaan e-commerce yang murni cenderung memiliki lebih banyak masalah, karena tidak memiliki infrastruktur logistik dan terpaksa menggunakan jasa logistik esternal, jadi perusahaan-perusahaan yang seperti online shop, ya, itu pasti banyak masalah nantinya pasokannya, karena dia tidak punya infrastruktur logistik, dia akan menggunakan logistik esternal, ya, ya, jadi akan terjadi masalah, kemudian tantangannya, ya, tantangannya kompleksitas suplei chain, ya, adanya kompleksitas yang melibatkan internal perusahaan maupun esternal perusahaan, jadi ada kompleks, terlalu banyak jalurnya, terlalu banyak aktivitas-aktivitas yang terlibat dalam supply chain, ya, nah, itu bagaimana caranya untuk bisa dirampingkan, bagaimana untuk supaya bisa diminimasi, sehingga proses itu bisa berjalan dengan cepat, kemudian bisa juga misalnya dalam invoice pembayaran, ya, sekarang pembayarannya banyak-banyak berbeda-beda, ya, mungkin harusnya case, misalnya transfer, ya, bisa masih pakai invoice, ya, kemudian culture juga, kalau misalnya daerah ini berbeda, kemudian bahasa, ya, contohnya, ya, contohnya kompleksitas internal antara bagian marketing dengan produksi, ya, marketing seringkali membuat kesepakatan dengan pelanggan tanpa mengecek secara baik membuat produksi, jadi ibaratnya marketing itu contohnya, ya, contohnya marketing misalnya sering membuat kesepakatan dengan pelanggan, tetapi tidak menanyakan bagian internalnya, tidak menanyakan bagian produksinya, sehingga terjadi perubahan jatuh produksi tiba-tiba, nah, ini akan menjadi tantangan, kemudian di sini lain bagian produksi sering resisten, resisten ibaratnya, ya, hanya itu-itu saja produknya, ya, tidak bisa berubah-ubah, dia misalnya hanya buat, misalnya contoh lemari S1 pintu, ya, lemari 1 pintu saja, padahal konsumen bisa minta 2 pintu, bisa 4 pintu, bisa model lain, ya, seperti itu, jadi harus bisa fleksibel, nah, kalau di dalam yang eksternal, ya, di eksternal, supplier menginginkan pesanan produk dilakukan jauh-jauh hari, sebelum waktu pengiriman, dan diharapkan pesanan tidak berubah, ya, jadi, kadang-kadang, namanya supplier, ya, dia pengen bagaimana barang tersebut dijual, atau misalnya dikirim dengan jumlah yang besar, nah, sedangkan kita belum siap, nah, itu hati-hati juga, kemudian, supplier juga menginginkan pengiriman segera setelah produksinya selesai, nah, jadi, ibaratnya supplier tersebut yang segera dibayar, gitu ya, nah, itu hati-hati juga, kemudian, perusahaan mengendaki fleksibilitas yang tinggi dengan mengubah jumlah, fleksibilitas, maupun jatuh pengen bahan baku yang dipesan, ya, karena fleksibel, dia pengen banyak variasinya, produknya semakin banyak, ya, sehingga konsumen nanti bisa terpenuhi, nah, itu juga tantangan, yang harus bisa dilakukan oleh supply chain, kemudian, nah, ini ya, perusahaan juga menginginkan supplier mengirimkan produk dalam waktu yang tepat, dengan sistem just-in-time, atau kuantens kecil, jadi, ibaratnya sekarang, jumlah-jumlah kecil-kecil juga ditanganin, ya, jadi, bagaimana kita bisa mengeluas suatu sistem just-in-time, ya, sistem itu bagaimana pengiriman yang sesuai kebutuhan konsumen, ya, misalnya, jangka kuantens kecil-kecil, kemudian, tantangan keduanya adalah keridapastian, ya, keridapastian ini adalah menembulkan keridap percayaan diri, karena perencana yang dibuat, tidak pasti, ya, ibaratnya misalnya safety stock, cadangan pengaman, ya, contoh misalnya, kalau produk kayak pupuk, gitu ya, kan tidak tahu pupuk apa yang mereka petani suka, ya, atau pupuk apa yang sekarang lagi laku di pasaran, maka mungkin dibutuh dengan supply chain atau dengan safety stock, nah, pengaman ini bisa berupa safety stock, safety time, atau kopsi produksi maupun transportasi, sumber keridapastian, itu bisa terjadi dari beberapa hal, ya, ada keridapastian dari pembeli, keridapastian dari supply terkait dengan pengiriman, harga, kualitas maupun kualitas, dan juga keridapastian internal, misalnya, terjadi kerusakan mesin, jadual maintenance, musimnya sudah rusak, tenaga kerja, tenaga kerjanya, buarnya gua tak ganti terus, ya, tidak tetap, kalau misalnya baru, harus diajari dahulu, di training dahulu, nah, itu akan, sulit, ya, gitu, dan juga kualitas produksi, maka mengganggu dari kualitas produksi, oke, nah, ini adalah tugasnya, tugasnya nanti akan disampaikan pada, kesempatan selanjutnya, oke, di weekend saja, untuk materi pertama di supply chain, selamat mempelajari, selamat menikmati, Terima kasih.